Hai shalom selamat pagi berjumpa lagi dalam rehat renungan harian Toraya edisi 7 Agustus 2024 Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan kita akan memulai segala kegiatan korunia Tuhan kita di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini Tuhan sebelum kami memulai segala kegiatan kami hari ini kami akan belajar firman Tuhan berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan bahan firman Tuhan kita hari ini dari Markus 8 ayat 1 sampai 10 Yesus memberi makan 4.000 orang Pada waktu itu ada pula orang banyak disitu yang besar jumlanya dan karena mereka tidak mempunyai makanan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan Dan jika mereka kusur pulang ke rumahnya dengan lapar Mereka akan rebah di jalan Sob ada yang datang dari jauh Murid-muridnya menjawab Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang Yesus bertanya kepada mereka Berapa roti ada padamu? Jawab mereka tujuh Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Sudah itu ia mengambil ketujuh roti itu Mengucap syukur Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan Dan mereka memberikannya kepada orang banyak Mereka juga mempunyai beberapa ikan Dan sudah mengucap berkat atasnya Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan Dan mereka makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa Sebanyak tujuh bakul Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang Lalu Yesus menyuruh mereka pulang Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya Dan bertolak ke daerah Dalmanuta Amin firman Tuhan Judul perenungan kita hari ini Mengasa dan mempertajam kepedulian Mengasa dan mempertajam kepedulian Kepedulian terhadap sesama merupakan buah Dari kepercayaan kepada Tuhan Bacaan kita memperlihatkan Dan ajakan Yesus untuk peduli kepada orang banyak yang mengikuti mereka Yesus memulai ajakannya dengan mengatakan belas kesihannya terhadap orang yang mengikutinya Mereka datang dari tempat yang jauh dan mereka sedang lapar Yesus menunggu respons para murid Terkesan tanggapan murid-murid sangat kritis Alasannya masuk akal bahwa tidak mungkin ada makanan di tempat yang sunyi Yang menarik adalah Ketika murid-murid merasa tidak ada daya menyatakan kepedulian Lalu Yesus mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka miliki saat itu Ia sesungguhnya mengajar murid-muridnya Bahwa dirinya mampu memberkati potensi yang ada pada mereka Untuk menyatakan kepedulian Ada tujuh roti dan beberapa ikan untuk kira-kira empat ribu orang Bagi para murid Roti dan ikan yang mereka punya tidak cukup Bagi Yesus Potensi ini mendatangkan mujizat yang luar biasa Alhasil Mereka makan sampai kenyang Bahkan makanan masih tersisa Itu terjadi oleh karena Yesus memberkati potensi para muridnya Belajar dari respon para murid Kita sering memiliki pandangan kritis yang mengerdilkan kepedulian kepada sesama dan menundanya Karena merasa tidak punya daya untuk melakukannya Allah memberi kehidupan, berkat, dan kebaikan sebagai potensi untuk saling peduli dalam hidup ini Ada roti dan ikan yang menyadarkan kita Bahwa tindakan kepedulian kita kepada sesama tidaklah diukur hanya melalui pemberian yang banyak Allah justru menjadikan potensi seberapapun nilainya untuk menjadikan mujizat Kita hanya dituntut mengasa dan mempertajam kepedulian terhadap sesama Ia telah menguruniakan potensi untuk melakukannya dalam hidup ini Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau sudah memperdengarkan kembali firmanmu kepada kami di pagi hari ini Firmanmu hari ini Tuhan mengajar kami Untuk mengasa mempertajam kepedulian kami kepada sesama kami Tuhan Semoga firmanmu hari ini benar-benar menjadi seluruh pedoman dalam hidup kami Kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari Ampuni hambamu yang terbatas ini Tuhan Jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak setuju dengan gandak Tuhan Bapak di dalam surga kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja, belajar, bersekolah Kau berkati kami semua Tuhan Kami boleh melaksanakan semua tugas kami dengan penuh tanggung jawab Kami menyerahkan anak-anak muda kami Tuhan Yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup Kau berkati mereka Engkau berikan pilihan-pilihan yang benar kepada mereka ya Tuhan Kau berdoa bagi yang sakit, engkau boleh sembuhkan Yang berduka, boleh engkau hiburkan Pelayan-pelayan Tuhan Bukan di tes keluarga Pengurus OIG, majelis kerja Kau berkati mereka Dalam kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing Pemerintah kami Tuhan, kau berkati Empuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati